Hai kembali lagi kita berjumpa di channel kumbang jantan channel khusus alur film terseru dan kali ini kita masih akan membahas film dari Bollywood dengan bintang utama Salman Khan berduet dengan Karina Kapur judul filmnya adalah bodyguard yang rilis di tahun 2011 berkisah dimana Salman Khan sebagai love leasing bekerja menjadi bodyguard Karina Kapur sebagai Divya namun sepanjang perjalanan akhirnya timbul benih-benih cinta tapi tak akan semudah itu karena ayah dari Divya tak akan merestui hubungan mereka Bagaimana keseruan film kali ini Mari masuk ke dalam pembahasan film diawali terjadinya sebuah kecelakaan mobil di sebuah pinggir hutan semua penumpang tewas hanya tersisa seorang ibu yang tengah hamil besar tak lama sebuah mobil datang untuk menolong dan dialah Sartaj Rana Sartaj Rana adalah seorang pengusaha di sebuah desa bernama Jasipur walaupun dia sangat berkuasa di sana namun ia adalah seorang yang baik hati Sartaj siap melayani semua kebutuhan atau kesulitan yang dialami warga desa tersebut seperti wanita ini yang meminta bantuan kepada Pak Sartaj karena anaknya sedang diculik oleh sekelompok penjahat untuk dijual sebagai wanita penghibur karena pihak kepolisian ikut terlibat makanya wanita ini memilih meminta bantuan kepada Pak Sartaj akhirnya asisten Pak Sartaj yang bernama Sekar menelpon sebuah agen keamanan agen langganan itu hanya akan mengirim satu pengawal terbaik yang mereka miliki ketimbang harus mengirim 10 pengawal lain karena Pak Sartaj adalah klien utama agen keamanan tersebut dan dialah love leasing pengawal paling ganas dan kuat yang dimiliki oleh Tiger Security singkat cerita love leasing langsung menuju tempat penyekapan para wanita yang diculik tersebut dengan mudah ia membantai semuanya hingga akhirnya bos penjahat itu bernama matri marah besar karena bisnis jutaan dolarnya digagalkan hanya oleh satu orang saja kembali ke jasipur Pak Sartaj sangat puas akan kinerja Tiger Security ia pun meminta love leasing untuk datang ke desanya dan menjadi bodyguard anak sematawayangnya yaitu divya singkatnya love leasing menuju desa jasipur namun di perjalanan ia tak sengaja bertemu dengan tsunami seorang pengawal di rumah pasar touch karena tak saling kenal tsunami mengira bahwa lovely adalah pembunuh bayaran yang akan membunuh divya karena di dalam dompetnya ada foto divya tsunami segera memberitahukan kabar ini kepada Pak Sekar untuk bersiap-siap saat lovely datang mereka segera menyerangnya lovely yang tak tahu apa-apa juga langsung memilih diri hingga keluarlah Pak Sartaj lovely sing langsung menghentikan aksinya dan barulah mereka saling menyadari bahwa ini hanya salah paham lovely kemudian mengenalkan dirinya kepada Pak Sartaj bahwa ia adalah pengawal baru untuk divya dan ia merupakan bayi di kandungan seorang wanita yang dulu diselamatkan Pak Sartaj seperti adegan di awal film tadi divya sebenarnya tak suka dengan pengawalan yang diperintahkan ayahnya karena dia merasa masih aman-aman saja ia tak pernah tahu bahwa dini selalu dalam ancaman esok paginya hari pertama lovely sing menjadi bodyguard untuk divya dengan baju ala security dan prosedur keamanan yang dijalankan lovely membuat divya malu divya pun marah namun ia tak bisa berbuat apa-apa tak hanya di kampus di rumah Pak Sartaj juga memerintahkan lovely untuk melatih divya maya dan juga tsunami demi bela diri jadi mereka bertiga harus bangun lebih pagi dan dipaksa mengikuti latihan yang dibuat oleh lovely akhirnya divya berpikir keras untuk mengerjai lovely dengan melubangi baju lovely agar ia tak berpakaian ala security namun itu gagal karena ternyata lovely langsung menyewa penjahit saat malam itu juga kemudian divya memiliki ide dengan menelpon nomor lovely dan menyamarkan identitasnya ia mengaku sebagai cahaya divya seolah sedang jatuh cinta kepada lovely lovely sendiri awalnya masih jua mahal tapi lama-lama ia baper karena selama ini lovely tak pernah berpacaran waktu terus berjalan cahaya atau divya terus menerus mendekati lovely hingga ia berhasil mengelabui lovely dan tak jadi latihan fisik serta divya juga bisa berubah penampilan lovely yang tadinya terlalu formal menjadi lebih maskulin dan cinta divya untuk lovely berawal dari sini saat di suatu malam lovely dan divya pergi ke sebuah diskotik divya kemudian diam-diam menelpon lovely dan kembali menyamar sebagai cahaya di sini divya meminta lovely untuk menemuinya serta menghina lovely sebagai ekor divya karena selalu mengikuti dan menjaga divya lovely kemudian menjelaskan kepada cahaya atau sebenarnya itu divya bahwa ia harus selalu bersama divya karena divya kini sedang dalam bahaya dan benar saja para penjahat kemarin kembali menyerang dan kini mereka mengincar divya lovely yang memang bodiga terbaik dengan mudah mengalahkan mereka semua dibabat habis disinilah divya mulai menyadari betapa tulusnya lovely melindungi dirinya divya pun jatuh cinta hingga dia terucap dari bibirnya I love you namun ucapan itu ia sampaikan sebagai cahaya di sisi lain seorang pemimpin penjahat mendatangi proses kremasi salah satu saudaranya yang tewas terbunuh saat menghadapi lovely terlihat di wajahnya penuh dendam amarah ia bernama fikran lanjut lagi divya semakin hari semakin jatuh cinta kepada lovely sampai suatu saat ia sudah tak tahan lagi ingin memberi tahu lovely bahwa dirinya lah cahaya yang selama ini menelponnya namun hal itu ditahan oleh maya maya beralasan bahwa jika lovely tahu bahwa cahaya adalah divya maka lovely tak akan mau mencintai divya karena lovely menganggap pak sartas adalah mereka penolongnya jadi ia tak akan berani mencintai anaknya mendengar penjelasan maya divya akhirnya mengurungan niatnya divya kemudian menelpon lovely ia mengajaknya untuk bertemu di sebuah taman lovely sangat bahagia akhirnya ia bisa bertemu dengan wanita pujaannya yang selama ini hanya bisa ia dengar suaranya singkat cerita lovely meminta izin kepada divya untuk pergi sebentar divya kemudian mendebak bahwa lovely akan menemui pacarnya lovely kemudian berkata jujur bahwa ia akan menemui cahaya divya kemudian memohon untuk ikut bersama lovely divya juga berjanji bahwa ia akan melihat dari jauh akhirnya lovely setuju dan mereka pun berangkat saat sudah berada di sebuah taman diam-diam divya menelpon lovely sebagai cahaya ia marah-marah dan tak akan menelpon lovely lagi cahaya beralasan bahwa lovely mengajak divya padahal lovely sudah berjanji untuk datang sendirian ke taman lovely begitu sedih mendapat telepon cahaya ternyata diam-diam inilah rencana divya untuk memutuskan hubungan dengan lovely sebagai cahaya divya tak mau membuat lovely kecewa jika tahu divya adalah cahaya saat bertemu dengan divya pun lovely menutupi kesedihannya yang membuat divya semakin cinta kepada lovely lanjut lagi akhirnya divya tak bisa lagi memendam perasaannya ia kemudian menelepon lovely sebagai cahaya ia meminta lovely segera datang ke stasiun untuk menemunya dan mereka akan kawin lari lovely sempat menolak namun karena cahaya dia terus memaksa lovely pun bersiap untuk berangkat tak disangka obrolan mereka didengar oleh pembantu divya ia segera memberitahukan rencana kawin lari divya dan juga lovely kepada Pak Sartaj Pak Sartaj tak lantas percaya namun ia mencoba menelpon lovely panggilan itu tak diangkat karena HP lovely sedang tertinggal rencana divya berantakan saat tiba-tiba sebuah drone berbentuk helikopter menyerangnya ternyata wikan mengendalikan helikopter itu dari kejauhan untuk membunuh divya belum sempat berangkat ke stasiun ia merasa ada keanehan dan benar saja sebuah tembakan mengarah kepadanya namun lovely berhasil menghindar ia kemudian menghajar para penjahat itu divya sendiri terus dikejar drone helikopter itu hingga sampai di sebuah gedung tua lovely segera menyusul divya dengan epic ia menembaki semua penjahat yang menghalangi jalannya saat didetik-detik menegangkan divya akan terkena baling-baling helikopter lovely datang sebagai penyelamat dan menghancurkan helikopter itu lovely sempat kewalahan saat matanya terkena lumpur dan tak bisa melihat tapi dengan insting pendengarannya ia mampu melawan saat sebuah air menyiram wajahnya barulah lovely membalikan keadaan fikran tak berdaya dibuatnya hingga fikran harus mati tertancap di sebuah besi bangunan tersebut namun film belum berakhir lovely kemudian segera membawa divya untuk pulang saat diberjalanan lovely tertembak di bagian pundak ternyata itu kelakuan dari anak buah pak sartaj mereka masih mengira lovely dan divya hendak lawin lari divya kemudian menjelaskan bahwa lovely ingin menemui wanita yang selama ini menelponnya dan akan menikah dengannya saat ini wanita itu sedang menunggu lovely di stasiun mendengar penjelasan itu pak sartaj pun percaya lovely dilepaskan namun diam-diam pak sartaj mengutus anak buahnya jika lovely berbohong atau wanita itu tidak ada maka anak buah pak sartaj akan membunuhnya singkat cerita divya segera berladi menemui Maya ia meminta Maya untuk menyelamatkan lovely Maya disuruh datang ke stasiun dan berpura-pura bahwa ia adalah caya agar anak buah ayahnya tak menembak lovely Maya pun setuju dan menyusul lovely di sisi lain lovely terus berharap dan menunggu caya hingga kereta terakhir lovely pun naik saat kereta mulai berjalan terlihat Maya di kejauhan lovely segera meraih tangan Maya lovely memeluknya mengira bahwa caya dia selama ini adalah Maya dan anak buah pak sartaj juga langsung pergi saat mengetahui bahwa apa yang diucapkan lovely adalah benar adanya disini Maya menghianati divya dengan terus berpura-pura bahwa dirinya adalah caya ia juga membang ponsel miliknya saat divya menelpon film kemudian dibawa beberapa tahun kemudian saat lovely kembali datang ke desa jasipur namun kali ini ia tak sendiri ia membawa anak laki-lakinya lovely ternyata sudah menikah dengan Maya dan memiliki seorang anak anak tersebut bernama sartaj sama seperti ayah divya sartaj junior selalu sibuk membaca sebuah buku diari milik ibunya atau Maya disana diceritakan sebuah kisah cinta lovely dan divya sesampainya di rumah Pak sartaj terlihat keadaan pak sartaj yang sudah mulai lemah karena usianya sudah mulai tua saat lovely bertanya kabar divya pak sartaj kemudian memberitahu bahwa divya tak jadi menikah disini pak sartaj tak kuasa menceritakan semuanya jadi selama bertahun-tahun itu divya menunggu lovely kembali ia juga telah menceritakan kisah cintanya kepada ayahnya dan saat inilah pertama kalinya lovely dan divya bertemu kembali setelah bertahun-tahun berpisah akhirnya Pak sartaj meminta lovely untuk menikahi divya sartaj junior juga meminta divya untuk menjadi ibunya hal itu karena sartaj junior tahu bahwa ibunya telah mengkhianati divya dan memisahkan pasangan yang saling jatuh cinta singkat cerita tibalah waktunya untuk lovely kembali ke kota dan ternyata divya ikut dalam perjalanan itu yang artinya lovely setuju menikahi divya sebelum kereta berangkat sartaj junior tak lupa membuang buku diari ibunya karena sudah berhasil menyatukan cinta ayahnya dan juga divya namun siapa sangka buku itu diambil kembali oleh lovely dan lovely akhirnya mengetahui semuanya lovely kemudian iseng ia menelpon divya dan mengatakan bahwa bodyguard lovely sing siap menjelam bodyguard yang rilis di tahun 2011 dimana cinta sejadi tak akan pernah tertukar walaupun sekuat apapun kita menahan perasaan jika sudah waktunya maka semua itu akan terungkap sampai disini dulu pembahasan film kali ini sampai jumpa di film-film berikutnya dan bye selamat menikmati